Terima kasih telah menonton Berdagang di atas trotoar Pantai Padang Pedagang kaki lima yang tidak terima di Tegur ini Bahkan menggunakan kalimat yang tidak pantas Dan membanting barang dagangannya Di depan wali kota Tidak ingin berkepanjangan Wali kota Padang kemudian meninggalkan lokasi Dengan bersepeda Apa yang kita lakukan di kota Padang ini Tidak semua Masyarakat Masyarakat baik Masyarakat itu masyarakat yang menurut Di lakukan secara kurang bijak Dan itu kita nikmati Dan kemudian Apakah Anda dilakukan penertiban besar-besaran Insya Allah Karena kita kan dari tugas-tugas kita Satu BNB kan juga mengatakan Wali kota Mahyildi Tidak akan melaporkan kasus ini ke kepolisian Penertiban PKL besar-besaran Juga tidak akan dilakukan Karena sudah menjadi pekerjaan rutin Satpol PP Dari Padang, Sumatera Barat Budi Sunandar, Ainyus melaporkan Potensi munculnya calon tunggal Dalam Pilkada Surakarta 2020 Menuai kritik dari berbagai pihak Salah satunya dari kalangan aktivis budaya Surakarta Yang kini mendorong gerakan kota kosong Gerakan kota kosong diprakarsai Aktivis budaya Surakarta Zen Zulkarnain Sebagai bentuk kritik atas jalannya Pilkada Surakarta 2020 Zen mengatakan munculnya calon tunggal Adalah bukti sistem demokrasi Tidak berfungsi dan tidak sehat Nah suara-suara yang tidak setuju ini Tidak ditampung kemana-mana Nah disitulah pentingnya kota kosong Menampung suara-suara Semakin suaranya semakin besar Itu akan bisa menjadi koreksi Sikap para elit politik Supaya tidak membangun Model-model politik seperti ini lagi Sementara itu Gibran Raka Buming Raka Bakal calon wali kota Surakarta Dari PDIP Enggan menangkapi masalah kota kosong Gibran justru memberikan semangat Kepada kontestan lain Yakni pasangan Bagio Wahyono Dan FX Suparjo Atau Bajo Yang kini tengah menjalani verifikasi Di KPU Surakarta Dari 45 kursi DPRD Surakarta 30 diantaranya adalah PDIP Disusul PKS 5 kursi PAN, Golkar, dan Gerindra Masing-masing 3 kursi Dan 1 kursi dari PSI Hal ini membuat partai di luar PDI Perjuangan kesulitan mengusung calon Pada Pilkada Surakarta 2020 Dari Surakarta, Jawa Tengah Septian Toro, INews, melaporkan Sementara itu sejumlah pihak berusaha Membentuk koalisi untuk melawan Gibran Raka Buming Raka Di Pilwalkot Surakarta PSI Solo mengaku ditawari uang 1 miliar rupiah untuk berkoalisi Melawan Gibran di Pilkada Surakarta Lobby-loby politik menjelang Pendaftaran pasangan calon Untuk Pilkada Surakarta Gencat dilakukan sejumlah pihak Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI Kota Solo Mengaku mendapat tawaran uang Nyaris 1 miliar rupiah Untuk bergabung dengan koalisi Yang akan dibentuk melawan Gibran Namun pemilik 1 kursi Di DPRD Surakarta itu Menyatakan telah menolak Dan setia berada di barisan Gibran Teguh untuk memenangkan Pilwakot Menurut PSI Solo Komposisi koalisi Komposisi yang ditawarkan adalah PKS yang mempunyai 5 kursi DPRD Bergabung dengan PAN Pemilik 3 kursi Dan PSI dengan 1 kursi Untuk memenuhi persyaratan Koalisi tandingan akan mengusung Pasangan Ahmad Purnomo Yang merupakan wakil wali kota Petahana Dan mantan pegawai negeri sipil Pemkot Surakarta Anung Indro Susanto Dari Surakarta Jawa Tengah Septiantoro Ainews melaporkan Teka-teki siapa yang akan diusung Partai PDI Perjuangan untuk maju Di Pilkada Medan Terjawab besok Pobina Sution berpeluang besar Menjadi bakal calon wali kota Namun pendampingnya masih tanda tanya Siapa yang akan diusung PDI Perjuangan untuk bertarung Di Pilkada Medan 2020 Akan terjawab besok Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Rencananya akan merilis Calon-calon yang diusungnya Di Pilkada Serentak 2020 Termasuk calon di Pilwakot Medan Nama Bobina Sution masih terkuat Untuk menjadi bakal calon wali kota Sementara nama pendampingnya Masih abu-abu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kota Medan berharap Pendamping Bobi Berasal dari internal partai Karena PDI Perjuangan Punya cukup kursi Untuk mengusung sendiri Namun Jika calon berasal dari partai lain Yang berkoalisi Kader PDI Perjuangan Medan Tetap akan mendukung penuh Hingga saat ini belum ada Belum ada sosok lain yang Yang tampil dan dominan Untuk diusulkan sebagai alternatif Masih Bobi yang paling Paling memungkinkan diusung oleh DPP Partai Karena ini koalisi partai politik yang besar Maka tidak menutup kemungkinan Bahwa wakil itu juga dari partai lain Saya tegaskan bahwa Apapun keputusan DPP partai Mencalonkan siapapun itu Kalau itu keputusan DPP Maka seluruh kader partai Pasti solid Untuk mendukung dan memenangkannya Sementara sosok yang digadang-gadang Akan mendampingi Bobi Adalah kader Gerindra Aulia Rahman Yang saat ini menjabat Ketua Komisi 2 DPR Dekota Medan Selain PDI Perjuangan Dan Gerindra yang berkoalisi Sejumlah partai juga sudah Menyatakan dukungannya kepada Bobi Di antaranya Partai Golkar Dan Partai Amanat Nasional Dari Medan Sumatera Utara Said Ilham Ainyus melaporkan Pembawa acara sekaligus Pesinetron Ramzi Meramaikan pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Banten tahun ini Ramzi maju sebagai bakal Calon wakil wali kota Mendampingi pengusaha Asal Kota Tangerang Selatan Kemal Pasya Pembawa acara Sekaligus Pesinetron Ramzi Maju di pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan 2020 Ramzi Mendeklarasikan diri Sebagai bakal calon Wakil wali kota Tangerang Selatan Mendampingi pengusaha Kemal Pasya Ramzi Mengaku mantap Terjun ke dunia politik Dan siap Melepas dunia keartisan Jika memenangkan pilkada Dengan keikut sertaan Kemal Pasya dan Ramzi Pertarungan memperebutkan Kursi nomor satu Di Kota Tangerang Selatan Semakin ramai Selain Kemal Pasya dan Ramzi Ada tiga pasangan Bakal calon wali kota Dan wakil wali kota lainnya Yang sudah menyatakan siap Maju di pilkada tahun ini Di antaranya putri wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah Yang maju bersama Politisi PKS Ruhama Ben Kemudian anak Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah Yakni Pilar Saga Ihsan Dengan Benyamin Dafni Dan mantan sekretaris Daerah Tangerang Selatan Muhammad Yang akan berpasangan Dengan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Tim Liputan I News Melaporkan Sejumlah wajah dari dunia hiburan Akan meramaikan ajang Pemilihan kepala daerah tahun ini Pengamat politik Pangi Syarwi menilai Untuk berhasil di dunia Politik para artis Harus pandai berkomunikasi Dan memiliki gagasan baru Untuk masyarakat Artis FTV Lian Firman Resmi mendapat tiket maju Dalam pemilihan kepala daerah Kota Cilegon, Banten Pasangan bakal calon Ali Mujahidin Lian Firman Lolos verifikasi Sebagai calon independen Lian Firman menegaskan Keikutsertaan dalam pilkada Bukan faktor aji mumpung Atas kepopuleran dirinya Pesinetron Aldi Tahir Mendeklarasikan diri Maju di pemilihan gubernur Sulawesi Tengah 2020 Aldi akan maju sebagai Bakal calon wakil gubernur Bersama Rusli Baco D.G. Palabi Yang maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah Aldi Tahir mengaku mantap Terjun ke dunia politik Dan tertantang mengembangkan Potensi pariwisata di Sulawesi Tengah Artis Sahrul Gunawan Juga mencoba peruntungan Dalam pilkada serentak tahun ini Duet dadang Supriyatna Sahrul Gunawan Akan bertarung Dalam pilkada Kabupaten Bandung Jawa Barat Partai politik pengusung Sahrul Menilai elektabilitas pesinetron ini Cukup unggul Pesinetron Aldi Fairus Resmi diusung empat partai politik Untuk maju dalam pilkada Karawang Jawa Barat Aldi akan maju sebagai Bakal calon wakil bupati Berpasangan dengan Yesi Karya Lianti Pasangan ini mengantongi dukungan Dari Partai Persatuan Pembangunan PDI Perjuangan Partai Bulan Bintang Dan Partai Amanat Nasional Pengamat politik Pangisarwi Menilai untuk berhasil dalam pilkada Para artis harus memiliki Kepiawayan dalam komunikasi politik Dan mempunyai gagasan menarik Untuk membangun daerahnya Ya modal yang mereka Meliki kapasitas pasti ya Kemudian beradoptasi dengan cepat Kemudian mereka punya Kepiawayan kemahiran Dalam melakukan lobby-loby Komunikasi politik Kemudian mereka juga kan Harus punya narasi Ada ide Ada pikiran Ada gagasan Yang mereka bawa itu apa Kepada masyarakat Karena kalau nanti mereka Hanya Artis kan Modalnya biasanya Good looking kan Penampilatannya enak Kemudian Racikan popularitas Dia terkenal Tetapi Modal-modal lain Mereka kan Tidak terlalu memiliki Sehingga Ini menjadi kendala juga Ketika mereka Tidak punya kapasitas Tidak punya Kepiawayan Kemahiran Untuk strong leadershipnya Nah modal ini Menurut saya Banyak artis yang Tidak siap modal itu Mereka hanya bawa Modal popularitas Dan modal Yang namanya Pembiayaan Artinya Apa namanya Logistik lah Mereka cukup Fenomena artis Maju Pilkada Telah berlangsung Sejak beberapa kali Pemilihan umum Sebelumnya Ada yang berhasil Dan berkarir moncer Di dunia politik Namun Ada pula yang gagal Dan bahkan Terperosok Ke jurang Kasus korupsi Tim Liputan Ainews Melaporkan Prabowo Subianto Kembali ditetapkan Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Di Kongres Luar Biasa Apakah Tanda Akan maju Kembali Pijet Press 2024 Kita akan bahas Dengan sejumlah Dan langsung bersama Yeah I I I I I I I Terima kasih.